Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi di channel Siparok Siti Di video kali ini saya akan share sedikit tutorial Bagaimana cara kita mengubah nama Facebook tanpa menunggu 60 hari Oke bagaimana caranya tonton aja video ini dan jangan di skip agar tidak kesalahpahaman Dan buat teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar anda nomor pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke sebelum ke tutorial, buat teman-teman silahkan like video ini Dan jangan lupa share ke teman-teman ke media sosial kalian Oke caranya cukup simpel silahkan tonton video ini sampai habis Kita masuk ke Facebook Nah oke kita langsung masuk aja Oke karena berhubung disini saya sudah masuk ke login ke Facebook saya sendiri Maka buat kalian yang belum login silahkan login aja Melalui email kalian, password kalian Oke langsung aja ke tutorialnya ini Kita disini langsung klik aja garis 3 di sebelah kanan ini Oke ini nama saya Rizky Adyastab Saya akan mengubahnya Lalu kalian disini klik aja pengaturan Nah lalu kalian klik lagi Informasi pribadi Nah disini anda tidak dapat mengubah nama Facebook sekarang Karena anda sudah mengubah dalam 60 hari terakhir Anda tetap dapat mengubah urutan Nama belakang anda diubah pada 15 Maret 2019 Berarti baru kemarin ya Kalau disini Ini masih bisa kita untuk mengubah Berarti nama nih Pilih bagaimana nama anda Dan akan ditambah dalam profil anda Karena berhubung disini saya Agak kurang lengkap ini namanya Maka saya akan ubah melalui ID Tintas Nah disini kalian bisa mengubah Nama ini Melalui ID Tintas KTP Atau SIM atau Passport Kalian juga bisa ngedit sendiri Melalui SIM Atau ID Tintas kalian ya Masing-masing Apa yang kalian mau aja lah Nama apa aja gitu Oke Lalu kalian klik aja pelajari selengkapnya Lalu kalian disini Mengisi formulir ini Untuk meminta perubahan nama Dengan mengonfirmasi nama anda Lalu kalian klik aja Nah lalu kalian disini Isi aja nama kalian Sesuka kalian Atau yang sesuai ID Tintas kalian Masing-masing Saya Tubah Untuk nama depannya adalah Oke Untuk nama tengahnya Nah ini nama yang saya inginkan ya teman-teman Yang sesuai ID Tintas yang saya udah edit Lalu disini kalian pilih aja Pilih salah satu Permasalahan Saya disini akan Isi Kesalahejaan Lalu kalian disini Masukkan file Atau masukkan ini Ini adalah Sip Identitas yang sudah saya edit Nah Lalu kalian kirim Terima kasih telah menghubungi facebook Mungkin kami akan menghubungi anda Jika memerlukan informasi Lebih lanjut Jadi kalian Kalau sudah kirim Ide Tintas seperti ini Kalian tinggal menunggu aja Satu sampai tujuh hari Lalu kalian akan mendapatkan Pemberitahuan Yang ada di email kalian Masing-masing Oke itu tutorial dari Saya Sampai disini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini Sampai jumpa Video berikutnya Terima kasih telah menonton